Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar latihan soal yaitu Limit trigonometri yang mendekati tahingga Ini ya 2 soal Oke simak sampai selesai Jangan lupa di subscribe ya Sebelum kita bahas Simak dulu intronya Oke ya kita mulai bahas Nomor 1 Disini yang perlu kalian perhatikan Ini sudah berupa sin sama-sin sama tangan Kemudian dan ini berupa pecahan ini Nah ini Karena ini sudah berupa pecahan semua Maka ini tinggal kamu Ini tinggal kamu buat Pasangannya dengan atasnya Karena ini bernilai yang adalah 1 Sehingga kalau kita pecah Karena atas berupa sin kuadrat Berarti kan limit x mendekati tahingga Yaitu 3 sin 6 per x Dikali sin 6 per x Dibagi sin 4 per x Kali tangan 3 per x Nah ini Sesuai dengan prinsip kemarin Ini kan harus kita punya pasangan Tinggal kalian kali dengan 1 per x semua Ya 1 per x dibagi 1 per x Sehingga nanti semuanya sama-sama mengandung pecahan Likmen x mendekati tahingga Yaitu 3 kali sin 6 per x Dibagi 1 per x Dikali sin 6 per x dibagi 1 per x Dibagi sin 4 x per x 4 x 4 per x dibagi 1 per x Dikali tangan 3 per x dibagi 1 per x Setelah itu tinggal kalian ambil koefisiennya semua Ini 6 ya tadi ya 6 Sehingga kita ambil koefisiennya saja Maka akan ketemu 3 kali 6 kali 6 Dibagi 4 kali 3 Sehingga ini kita ketemu 2 2 kesini ketemu 2 2 kesini ketemu 3 Berarti ketemunya adalah 9 Itu ya Nah disini nomor 2 Nomor 2 disini adalah 1 main cos Sama 1 main cos kuadrat 6 per x Oke ini pakai langsung juga boleh Tapi yang ini akan menghasilkan 0 Karena kan cos berapapun dibagi Itu untuk tahingga kan 1 1 kurangi 1 kan 0 Dan ini juga 1 kuadrat juga 1 Kurangi juga 0 Maka ini bisa kita buat pakai Pemfaktoran ini kan untuk kuadrat Nah yang ini kan bisa kita buat Yaitu A kuadrat min B kuadrat Yaitu A min B dikali A plus B Nah gini Sehingga yang atas yang bawah kita akali dulu Dimit x mendekati tak hingga 1 main cos 6 per x Dibagi 1 main cos 6 per x Dikali 1 plus cos 6 per x Nah gini Sehingga ini ada yang sama Bisa kamu corek Sehingga menghasilkan sifat yang seperti ini Yaitu limit x mendekati tak hingga 1 per 1 plus cos 6 per x Nah cos 6 per x ini kan sudah menilai 1 Berarti 1 dibagi 1 tambah 1 Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 Nah gitu maka ketemu Oke sifat-sifat ini bisa kalian kunjungi juga video saya sebelumnya Nanti saya kasihkan di link di deskripsi ya Biar kalian paham bahwa dari mana kok kita ambil keefisien Dan dari mana kok cosnya dapat nilai 1 Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Biar dapat notifikasi terbaru dari video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton